Kepala LT PKD Ciamis beserta petugas BPJS Ciamis, Rabu Siang mendatangi rumah Hendi Suhendi, warga Cigembor yang bermasalah dengan Kartu Indonesia Sehat. Kartu JKN KIS milik tiga anggota keluarga Hendi dinyatakan tidak aktif karena dianggap warga mampu. Hendi tidak bisa membayar biaya rumah sakit sebesar 3 juta rupiah. Tolonglah dari pihak kepemerintahan itu cross-check langsung ke lapangan, bukan hanya untuk dari Departemen Percenahan katanya gitu ya. Jadi harus cross-check langsung ke lapangan, lihat keadaannya, dan mungkin ini kejadian kami, kejadian untuk yang terakhir kalinya. LT PKD akan segera mendata ulang warga miskin. Solusi sementara, warga dengan KIS tidak aktif diajukan mendapatkan Kartu Waluya. Kita akan mencoba untuk dimasukkan ke dalam KIS Waluya, waluyika Sapa Bede dengan syarat adanya didata kembali oleh kelurahan dan desa. Setelah itu baru diadakan musyawarah di tingkat desa dan kelurahan dengan lembaga untuk diajukan kembali. Diajukan melalui dina sosial, kemerdina sosial. Data kelurahan Cigembor mencatat ada 89 kartu yang non-aktif di wilayah ini. Sementara dari data LT PKD Ciamis, ada 11 ribu lebih Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Ciamis tidak aktif. Yopi Andrias melaporkan internet.